Kepala Staf Umum TNI, Legend Bambang Ismawan mengatakan 4 anggota TNI telah kembali ke pos masing-masing usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, Pegunungan. Sementara 5 anggota TNI masih dalam pencarian karena belum terkonfirmasi keberadaannya. 5 anggota yang masih dicari berasal dari anggota Satgas Yonif R321GT dan anggota Kopassus. Dipastikan 4 anggota yang kembali itu dalam kondisi sehat. Selain itu, hanya 1 anggota terkonfirmasi meninggal dunia usai diserang KKB. Namun, jenazah Pratumiftahul Arifin belum berhasil dievakuasi karena kendala cuaca dan medan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah berangkat ke Papua. Nantinya, Yudo akan mempertimbangkan penambahan pasukan. Namun pihaknya masih belum bisa merincikan terkait jumlah personil yang akan diperkuat dalam operasi tersebut. Nantinya, penambahan personil akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terima kasih telah menonton!